Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Amus Channel Pada video ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasa Ibtidda'iyah Bab 7 Hadis tentang Amal Soleh Membaca Hadis tentang Amal Soleh Ayo kita belajar membaca hadis tentang Amal Soleh dengan sungguh-sungguh Sebelumnya kita awali dengan membaca Basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Mari kita membaca hadis tentang Amal Soleh Sebelumnya perhatikan contoh bacaan gurumu An Abi Hurairata Anna Rasulallah S.A.W. Qala Ida ma tabnu Adama Inqoto'a Amaluhu Illa Min Salasin Sudagotin Jariatin Ayo ilmin yuntafa'u bihi Ayo walatin solihin yada'ulahu Ayo walatin solihin yada'ulahu Agar bacaan kalian lancar Bacalah hadis tersebut secara berulang-ulang Sampai benar-benar lancar Kemudian ajaklah teman sebangkumu Untuk menyima sambil membetulkan Lakukanlah secara bergantian Mengartikan hadis tentang Amal Soleh An Abi Hurairata Dari Abu Hurairah R.A Anna Rasulallah S.A.W. Qala Bahwasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Ida ma tabnu Adama Apabila anak Adam manusia itu Meninggal dunia Inqoto'a Amaluhu Illa Min Salasin Maka terputuslah segala amalnya Kecuali tiga Sodakotin Jariatin Sedekah Jariah Au ilmin yuntafa'u bihi Atau ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakannya Arti hadis tentang Amal Soleh Dari Abu Hurairah R.A Bahwasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia Maka terputuslah semua amalnya Kecuali tiga Yaitu Sedekah Jariah Ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakannya Hadis Riwayat Muslim Menghafal Hadis Tentang Amal Soleh Sebelum kalian menghafal hadis Tentang Amal Soleh Bacalah dulu seluruh hadis secara berulang-ulang Kemudian mulailah menghafal hadis Tentang Amal Soleh Dengan cara menghafal penggalan hadis secara berulang-ulang Sampai hafal Setelah hafal Kalian lanjutkan menghafal penggalan hadis berikutnya Sampai betul-betul hafal Lanjutkan sampai penggalan terakhir hadis Tentang Amal Soleh Memahami isi kandungan hadis Tentang Amal Soleh Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi Suatu saat manusia pasti akan meninggal dunia Harta benda yang selama ini dicari dan dimiliki Akan ditinggal semuanya Selama kita masih hidup di dunia Harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat Bekal yang dapat kita bawa mati adalah Amal Soleh Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa beramal Soleh Tidak ada sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya Kecuali kita berusaha untuk mendapatkannya Amal Soleh yang pahalanya akan terus mengalir Meskipun seseorang sudah meninggal dunia Ada tiga hal Ketiga hal tersebut adalah sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya Yang pertama sedekah jariah atau sodakoh jariah Sedekah jariah berasal dari kata sodakotun Yang artinya sedekah atau pemberian Sedangkan jariah artinya mengalir Sedekah jariah berarti Pemberian yang dapat digunakan secara terus menerus Dan pahalanya akan terus mengalir Apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT Contoh dari sedekah jariah adalah Membantu pembangunan madrasah, masjid, musholah, dan lain sebagainya Dan termasuk sedekah jariah adalah Mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat banyak Sedekah jariah harus dengan niat yang ikhlas Hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT semata Pahalanya akan terus mengalir Apabila bangunan dan tanah tersebut masih digunakan oleh masyarakat 2. Ilmu yang bermanfaat Manusia diharuskan menuntut ilmu Allah SWT menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat Maka harus diajarkan kepada orang lain Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain Adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam Apabila orang yang diajari itu merasakan manfaatnya Dan mau mengajarkannya kepada orang lain Maka pahalanya akan mengalir terus Walaupun orang tersebut telah meninggal dunia 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya Mempunyai anak yang berbudi berkerti baik adalah dambaan orang tua Beragam cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh Di antara cara tersebut adalah Selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran selama dikandungan Memilih lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang bermutu Orang tua selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh Sebagai wujud berbakti kepada orang tua adalah membantu pekerjaan rumah Mendoakan keduanya baik di waktu masih hidup maupun sudah meninggal dunia Doa kepada orang tua dapat dilakukan kapan saja Lebih-lebih sehabis sholat lima waktu Maka beruntung bagi orang tua yang mempunyai anak yang soleh Anak soleh adalah anak yang taat beribadah Berbakti kepada orang tuanya Berbuat baik kepada sesama Dan mau meringankan beban orang lain Doa anak soleh adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya Demikian pembahasan materi Al-Quran Hadis Kelas 6 Madrasa Ibtidaiyah Bab ke-7 Hadis tentang Amal Soleh Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!